Intro Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kemitraan komunikasi publik tahun anggaran 2018 diselenggarakan kegiatan pertemuan antara Bupati Madiun, Kepala OPD Kabupaten Madiun dengan wartawan tentang pengembangan sektor pariwisata lokal Kabupaten Madiun dan sarana atau infrastruktur menuju destinasi wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun menargetkan sejuta pelancong datang ke sejumlah destinasi wisata sepanjang 2019 Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disparpora setempat, Isbani, mengatakan bahwa tingkat kunjungan wisatawan hingga saat ini mencapai sekitar 640 ribu orang Jumlah itu berdasarkan tiket masuk di setiap lokasi wisata yang dilaporkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Berdasarkan pendataan petugas restribusi tiket masuk, para pelancong itu berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta Ada pun destinasi yang banyak dikunjungi seperti Watu Rumpuk di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, dan wisata-wisata lokal lainnya Pihak pemerintah Kabupaten terus berupaya mengembangkan potensi wisata di wilayahnya, salah satu langkah yang direncanakan dengan membuat event yang saling terkait antar destinasi wisata Dengan demikian, animo pelancong bakal lebih tinggi dibandingkan saat ini Sebab event yang digelar sebelumnya tidak ada koordinasi antara pengelola satu destinasi wisata satu dengan lainnya Terima kasih Kalau perkembangan terkait Pujuan Pujuan pengunjung memang kita bisa dikatakan merosot Seperti yang disampaikan Pak Isbani tadi memang betul Bulan-bulan pertama atau awal tahun-tahun pertama kita buka sampai hari ini memang ada penurunan Tapi masih di garis perharinya masih ada 200 pengundi Perhari ya Perharinya, kalau dulu kita perhari itu tembus sampai seribu Seribu lebih Salah satu faktor yang paling dominan itu adalah akses jalan menuju ke Watarungku Makanya para pengunjung itu banyak yang meneluh Sebetulnya senang datang ke Watarungku Sebetulnya merasa tenang dan nyaman ada di sini Tapi akses jalan menuju ke sana itu kadang-kadang harus berpikir 3-4 kali lagi Karena dengan medan yang begitu terjalnya otomatis kadang-kadang berpikir juga Nanti armadanya mungkin ke situ Bahkan itu tadi melalui forum ini saya sangat berterima kasih sekali bisa dijembatani Kepada dinas terkait dari Pemkap untuk membantu akses jalan Sarana-pasarana yang menuju ke Watarungku Kalau di kita sebagai pengelola itu terus melakukan inovasi Atau adanya penambahan-penambahan beberapa spot selfie ataupun atraksi yang ada di Watarungku Salah satu diantaranya beberapa titik spot selfie Jenis-jenis produk umpuan yang ada di desa Kita buat relief Itu juga kemudian dari antara yang benar-benar Terus pengembangan-pengembangan yang lainnya juga banyak Cuman yang tadi keluhannya adalah akses jalan menuju Dengan adanya forum tersebut diharapkan dapat memperkenalkan wisata di daerah Kabupaten Madiun Agar dikenal masyarakat luas Dari Madiun, Tim Liputan, GRP Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!